Partai Golkar Selesutara menemukan adanya dugaan kecurangan suara yang terjadi dalam pemilu 2024 di Kota Bitung. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Ketua Bidang OKK DPD Partai Golkar Sulut, Ferryando Lamaluta. Saat ditemui di kantor DPD Golkar Sulut, pihaknya sudah turun langsung ke Kota Bitung untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Dugaan kecurangan yang terjadi saat rekapitulasi suara yang dimana pihaknya menemukan adanya perpindahan suara dari calon nomor 1 CEP ke calon nomor 2 di tingkat DPR RI. Pergeseran itu terjadi di Kecamatan Madidir dan Girian dengan pergeseran dari caleg internal sesama Partai Golkar. Barusan kami dari Bitung, Bitung mengecek tentang kebenaran hal ini dan kami di sana ketemu dengan Ibu Ketua DPD Partai Golkar Bitung untuk mencermati lebih detail tentang kabar yang ada bahwa terjadi swift, suara. Kalau ini menyangkut proses pidana pemilu, maka tim hukum kami siap untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Karena kami punya C1 yang sangat-sangat lengkap. Jadi pergerakan atau pergeseran satupun suara akan kami kejar sampai kemana pun. Karena ini menyangkut hak prostitusi rakyat, kepercayaan rakyat kepada Partai Golkar. Dicontoh misalnya di Bangur Timur TPS 10, itu suara Ibu Ketua DPD Partai Golkar 10, Ibu Ketua DPD Partai Golkar 10, Ibu Ketua DPD sebagai caleg DPD nomor 1, dia memperoleh suara 23. Dan kemudian untuk caleg nomor 2 mendapatkan suara 0. Tetapi di dehasil itu, dia berubah. Dehasilnya berubah, D1-nya itu berubah, di mana yang Ibu Ketua DPD sebagai caleg DPD nomor 1 itu mendapatkan suara 0. Jadi suaranya menjadi 0, sementara yang caleg nomor 2 jadi 23. Jadi keputar. Setelah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang cukup, pihak pengurus DPD Partai Golkar Sulut akan melaporkan kecurangan pemilu ini ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Sulawesi Utara. Etwar Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.